Intro Siapa disini yang kalau nonton Dracor suka salah fokus dan ngiler lihat makanannya? Salah satunya adalah beef bulgogi. Nah untuk kalian ya yang mau bikin beef bulgogi sendiri di rumah, kali ini aku bagi-bagi tipsnya nih bagaimana cara membuat beef bulgogi yang hasilnya enak dan pastinya mirip banget sama hasilnya. Langsung aja kita simak tipsnya. Yang pertama gunakan daging khas dalam. Karena proses masaknya yang simple dan tidak membutuhkan waktu lama, maka bulgogi membutuhkan daging yang cepat matang ketika dimasak. Karena itu gunakanlah bagian tenderloin atau khas dalam. Selain urat dan lemaknya yang sedikit, jenis daging ini juga yang paling lembut teksturnya dibandingkan dengan yang lainnya. Yang kedua potong daging masih setengah beku. Semakin tipis daging yang diiris, bumbu bulgogi akan semakin mudah menyerap ke daging. Karena itu usahakan mengiris daging setipis mungkin dengan menggunakan pisau tajam ya saselokors. Disarankan pula memotongnya dalam keadaan setengah beku supaya daging masih keras dan padat. Yang ketiga rendam daging dengan bumbu. Bumbu bulgogi sebenarnya sederhana karena terdiri dari campuran minyak wijen, kecap asin, kecap manis, madu, merica, dan juga jahe. Rendam daging minimal selama satu jam lamanya di lemari es. Selain lebih nikmat, cara ini juga membuat daging lebih empuk nantinya saat dimasak. Yang keempat gunakan wajan anti lengket. Untuk mencegah daging mudah hancur saat proses penumisan, gunakan pula wajan anti lengket ya saselokors. Jangan lupa untuk menggunakan api sedang saja pada saat menumis. Tidak membutuhkan waktu lama karena daging bulgogi pun akan cepat matang dan siap disajikan. Itu tadi tips bagaimana cara membuat beef bulgogi yang enak dan pastinya mirip buatan aslinya. Untuk resep lengkapnya, saselokors bisa langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!